Selamat datang lagi di channel aku Michael Gebert Teman-teman semuanya terima kasih udah klik videonya dan nonton videonya Semoga kalian dalam keadaan sehat Dan tetap jaga protokol kesehatan teman-teman Karena kondisi covid-19 yang semakin meningkat pada saat ini Dan buat teman-teman yang sudah nonton tapi dalam keadaan tidak sehat Semoga cepat sembuh ya Kali ini kita datang lagi dengan video yang Pasti dengan tema yang sama Tentang tahapan rekrutmen Buat jalur-jalur Atau program yang khusus Dan bersaingan ketat dalam suatu perusahaan Kali ini kita akan datang dengan narasumber lagi Dari masih dalam dunia perbankan Dan ini merupakan bank yang cukup brand terbesar ya Dan memiliki brand yang kuat di dunia Aku juga mau ucapkan terima kasih buat para-para narasumber yang udah Ikut serta dalam konten aku sampai saat ini Semoga kalian narasumber-narasumber aku Memiliki kerjanya sukses Dan dapat memberikan manfaat lagi buat orang-orang di sekitar Dan buat teman-teman juga Kalau ada referer atau referensi buat narasumber kita Yang bersedia untuk membantu Atau memberikan manfaat buat orang-orang Mohon gue di komen di bawah ya Oke Halo Prah Halo Halo Prah Masih semangat pun Prah Semangat ya Makasih ya Prah Juin udah mau datang Di konten aku Prah selumuhnya Posisi lagi mana nih Prah Di kosan Oh di kosan ya Wih di Baru pulang kerja nih Udah sejam lah Udah sejam ya Kosen dimana sekarang bro Posisi kota Di Batam Kalau sekarang Oh di Batam ya Oke 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 Si semangat ya Prah ya Semangat bro Demi konten Demi konten Demi kontenmu bro Aduh gila Keren-keren Oke makasih ya bro Sebelumnya Sekali lagi aku jatuh buat Datang di konten aku Mungkin boleh Kenalan dulu bro Eh bro lagi Kenalan dulu bro Buat penonton-penonton kita Mungkin bisa kenalan nama Terus pendidikan Sama Sekarang posisinya Di program apa Di perusahaan apa Oke Tadi nama Lulusan sama Kerjaan sekarang ya Iya Benar Kenalkan nama ku Rafael Lenori Sidauro Lulusan dari Universitas Pajajaran Waktu kuliah Ngambilnya Agroteknologi Peminatannya spesifik Itu ke Perkebunan Tapi Pekerjaan justru Tidak ada hubungannya Dengan judusan Itu masuk ke perbakan Sekarang lagi ikut Program ODP Mandiri ODP Luar biasa ODP itu apa Ya bro Kalau boleh tau Kepanjangannya bro Kalau kepanjangannya sih Officer Development Program Jadi memang Program untuk Untuk memproduce Apa ya istilahnya Officer-officer Dan kalau katanya Tanda kutip Calon-calon pemimpin Di masa depan Amin 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 Nah Seperti yang aku udah bilang Sebelumnya nih Brother Tentang mengenai Tahapan-tahapan ODP Kan Seperti kita tuh sekarang Tahapan ya Tahapan ataupun Test recruitment Di khususnya ODP Yang paling bergensi Dan bisa dibilang Cukup banyak ya Peminatnya Apalagi di kondisi sekarang Demand pekerjaan Juga semakin tinggi Mungkin bisa kita Ngobrol sharing sebentar Mengenai Recruitment Atau tahapan Yang Kau hadapin Ke Beberapa hari Berapa bulan yang lewat Bro Kalau boleh tau dulu Ini udah Berapa lama Bro di audisi Mandiri Kalau Berapa lamanya sih Startnya itu mulai September Tahun lalu Awal Semper 2020 ya Iya Semper 2020 Itu tau ini Posisi ini dari Mana bro ya Daftarnya dari platform apa Dari Jogsika atau gimana Saya salah bro Sebelum lulus kan Di semester-semester akhir Mau kerjaman nih Mungkin udah Um juga Untuk anak-anak kuliah Kayak ODP MT gitu ya Nah Kebetulan ya Memang udah Seterkenal itu sih ODP Mandiri gitu kan Dan ODP-ODP lainnya juga CMT Kebetulan Kemarin itu Aku udah sempat kerja Udah sempat kerja Sebelum di Mandiri Berapa lama Terus Oke Nah tahun juga 5 bulan 6 bulan Oke terus Nah tahunnya itu Jadi Lihat di link in kan Teman ODP Mandiri Apa sih gitu kan Nyari-nyari Terus Buka di Kaliber Kebetulan lagi buka tuh Bulan Desember Apa ya Bulan Desember Terus Aku apply Aku apply Banyak juga sih Bukan hanya ODP Mandiri Sebenernya Aku apply ODP BNI MDP ya Kalau BCA MDP ya MDP ya MDP ya Banyak sih sebenarnya Banyak sih sebenarnya Nah yang ODP BNI Nggak manggil Oh gitu Oke Nggak manggil Oke Sendiri-sendiri ya Oh di ODP Nggak bisa Cuma menurut gue Paling gampang di Kaliber Karena kan kita Cuma bikin satu profile aja Bisa apply ke Berjuta-juta pekerjaan Benar Berarti kita Waktu di Kaliber Nggak ngisi-isi biodata Biasa ya Kayak pada umumnya Sama administrasi gitu ya Kalau di ODP ini Gimana bro Ada Keahlian atau Sertifikasi khusus Juga kayak tufel Atau Bahasa asing Kayak gitu Waktu kau Apply Kalau secara syarat sih Memang Dia kan ya Pas tadi bilang apa Well spoken And well written Untuk bahasa Inggris Pasti mereka minta kayak gitu Salah satu parameternya Mereka itu Nggak sampai minta sertifikat Cuma mereka Minta Berapa sih Korot tufelmu Yang terkini lah Yang terakhir gitu Yang 6 bulan kebelakang Kan kalau tufel yang Ibaratnya yang Paling gampang didapat itu Yang 6 bulan kan Masa berlakunya kan Iya benar Nah itu yang mereka minta Ya atas Lu pernah Tes tufel Dan lu pernah dapat Berapa yang terkini Oh berarti Tufel itu Sertifikat tufel itu penting Memang ya Buat Lu apply di ODP ini ya Dibutuhin ya Betul Diminta ya Betul Di BNI juga Sampai minta sertifikat Kadang Oh gitu Oke 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 Berarti Setelah administrasi itu Lewat Kayak Kayak biasanya aja ya Habis setelah administrasi itu Tahapan keduanya Apa itu Abis administrasi Tentu aja Ini ya Tester tulis Jadi tufel Applynya Applynya di Desember Terus hari Di bulan Januari Ada email masuk Di akhir Akhir Januari Posisi juga Sudah kerja juga Terus Dia ada undangan Untuk tes Dan dia dikasih Jangka waktu Seminggu Untuk ngerjain tes Jadi Kita dikasih link Dibilang Terakhir misalnya Tanggal 14 Nah sebelum tanggal 14 Kita harus ngerjain Oh gitu Oke oke Itu kemarin tesnya Tentang apa Kalau lebih spesifik Tentang kaya deret Atau Tes biasa tentang karakter Nah kemarin kan Tesnya itu online ya Jadi itu ada Ada tiga sih Tes Itu kemampuan Numerik Terus Verbal Eh verbal ya Bukan Yang ini loh Yang baca Baca paragraf Terus Ngejawab Berasa lengkap paragraf Bukan verbal Narasi ya Oh narasi Oke oke Sama Psikotest Terus Ada juga yang Yang apa sih bangun ruang Sejenisnya gitu Kayak psikotest Biasalah Oh kayak psikotest Biasa Oke Yang kemarin Yang paling sulit Yang lu hadapin Gimana Waktu di tes Tes itu Pasti ada yang sulit Yang sulit Di bagian mana Yang paling sulit Kayaknya semua sulit Kayak contoh Numeriknya Numeriknya itu Bukan Ini sih Nggak ku ya Itu bukan Numerik yang Satu Yang hitung-hitungan Atau kayak SBM PTN Bukan gitu-gitu Oke Ini kan kebetulan Perbankan Jadi ini soalnya Soal hitung-hitungan Jadi misalnya Kayak kemarin ya Pokoknya ada Harga saham Segini-segini Terus berapa sih Untungannya Per saham yang dipiliki Berarti langsung Terjun ke Spesifik Feeling economy gitu ya Iya ya Lumayan Meskipun sebenarnya Tipis-tipis ya Tipis-tipis tentang Ekonomi Iya meskipun sebenarnya Ketika Ketika kau pun Bukan anak ekonomi Bisa jawab Asal bisa matematika aja Sebenarnya Memang dicampur-adukan Sama bahasa-bahasa ekonomi Oh gitu Betul Berarti yang paling sulit Di bagian ini tuh ya Tapi menurutku sih Mungkin Nggak Kalau menurutku Nggak Yang paling sulit itu Di bagian tes Psikologi sih Tes kepribadian Nah gitu Oh gitu Karena kebetulan Ini saya ingatku juga Jadi tes kepribadian ini tuh Bukan yang kayak Apa ya Bukan Apa ya Istilahnya Nah Kemarin itu disuruh Milih nih Jawaban Mana sih yang paling Kirimu Mana yang paling enggak Jadi ada tiga pilihan Kalau nggak salah Jadi itu banyak banget Pertanyaannya Jadi kan Jadi di awal-awal Mungkin kita bisa pura-pura lah ya Bisa kayak Milih yang paling Ibaratnya paling Teres lah Jawabannya bisa Cuman karena saking banyaknya Itu makin lama Kok makin nggak Onside Makin Bener-bener dipancing Siapa sih dirimu sebenarnya Jadi kayak gitu Jadi memang ketika kau Di depannya kayak Udah terlalu banyak Tepik Udah terlalu banyak Bohongnya Itu bisa ketahuan sih Kita yang sulit Wah gila Berdasarkan pernyataan Setan gitu aja Kita bisa ketahuan ya Apalagi kalau sambil bicara ya Kalau menurutku Secara analisis Pasti bisa kelihatan Oh gitu Jadi itu yang malah Jadi yang sulit ya Dalam psikotes ya Sulit Sebenarnya sulit Entara sulit atau nggak sih Kalau jujur sih Ya nggak sulit Cuman ya Kalau memang mau Angka langkali Sulit Sulit ya Oke Berarti tipsnya gimana nih Brai Untuk hub yang kedua ini Berdasarkan yang Dakhal lewati Atau kalami Kalau tipsnya sih Jadi diri sendiri sih Maksudnya The best version Of yourself aja sih Jadi Jujur harus Cuman maksudnya kan Kita punya potensi ya Sebenarnya Misalnya kita Misalnya potensinya 7 Potensinya bisa sampai 9 Tapi mungkin yang terkini itu Yang aktual itu masih 7 Nggak apa-apa Dijawab yang Kita bisa kita jawab Yang misalnya Kita naikin nilai kita Jadi 8 Atau 8,5 Tapi maksudnya Yang harus Masih harus sejalan Jangan bener-bener Titik ekstrimnya Kita ganti Misalnya kita Pemalas Kita bilang Kita rajin Itu kan udah ekstrim tuh Kutub A sama kutub B Selama Selama masih bisa sejalan Ya Kita kasih tau yang terbaik Dari kita aja Meskipun mungkin Masih belum Itu yang aktual kita Belum sampai segitu Tapi kita ada potensi Dan sebenarnya Nggak bertentangan Sama diri kita Buat psikotest ya Kalau buat yang Hitungannya Kira-kira Ada tips ya Hitungannya Tips ya 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 nggak tau sih Ya Belajar sih Kalau tipsnya Oh yang harus prestis ya Kalau benar Kalau benar kosong Agak susah ya Tapi anak kuliah Anak kuliah bisa lah Kan matematiknya kan Waktu SBM PT Dan segala macam Kan ada matematika dasar juga kan Seharusnya bisa ya Seharusnya bisa Oke Terus habis tahap kedua Lanjut ke tahap apa itu Habis tahap kedua Itu langsung interview Oh langsung interview Oke Jadi mungkin FYI Kalau nggak salah ODP Mandiri itu Termasuk yang paling Simple lah Tesnya Jadi Cuma ada 1, 2, 3, 4 tahap Cuma ada 4 tahap doang Begitu ya Lima ikut screening ya Lima ikut screening Jadi itu interview Interview oleh Interview oleh siapa nih Nah oleh Kalau levelnya itu mungkin Kayak Kalau dari Ini ya Bisnis dan jaringan Mungkin kayak area head Ke atas kayak itu loh Kayak Departemen head Mungkin ke atas Tergantung Siapa yang available Dan di Mandiri juga kan ada ODP itu kan spesifik Ada yang wholesale Ada yang risk Ada yang IT Ada yang legal Ada yang general Nah itu sesuai Itu Departemen-departemen Yang masing-masing Lumayan Termasuk inilah Top management juga sih Kalau ininya Interview Oke oke Itu kemarin waktu interview Selangin berapa hari tuh Selang berapa hari Dari psikotest Sembira tahun Kemarin Kebetulan Karena aku Daftarnya Ini ya Awal-awal Covid banget tuh Jadi Setelah Dinyatakan lulus Dari Pes pertama tuh Itu Depending Satu setengah bulan Karena Covid lagi Itu bulan 2 Atau bulan 3 Itu kan memang lagi Baru-barunya banget Dan memang lagi Chaos-chaosnya Indonesia ya Kayak sekarang Chaos juga kan Itu Depending Satu setengah bulan Jadi kayak Ya udah Kan dekerja juga kan Ya udah Hampir Bahkan Hampir lupa aja gitu Pada tes mandiri gitu kan Terus tiba-tiba ada email lagi Ngudang gitu Oke Nah disitu Selain interview Kita juga disuruh Nyiapin bahan presentasi Kebetulan Kemarin Ini Jelas gak sih Jelas Ah iya Jelas Iya jelas Oke Berarti ya waktu Ada Ada Presentasi apa Interview Waktu interview Kita presentasi Presentasi Disuruh Kemarin Disuruh bikin Satu ide usaha gitu sih Kayak bisnis model gitu Oh berarti itu Di Sebelumnya ya Sebelum mau interview Iya di Sebelumnya Kita dikasih waktu Empat hari atau tiga hari Tentang Tentang apa tadi Bro Tentang ide usaha sih Tentang ide usaha Tadi Ide nya apa bro Kalau udah tau Dikit Kalau gue pasti ingat Iya kemarin kan Berhubung Karena sambil kerja ya Sambil kerja Jadi Pulang Pergi-pagi pulang malam ya kan Ya udah Masa adanya aja Masa adanya ya Gak keren Gak keren Untuk memenuhi kualifikasi Sambil ini juga Amin satu jam Amin satu jam Wah gokil Terus kemarin waktu interview Berapa lama tuh ya Sampil Eh satu setengah jam Lama juga Satu jam lebih Satu jam lebih ya Dua interviewer atau Apa aja Empat 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 interviewer Wah gila luar biasa ya Gokil Gokil Memang ya Online ya Online ya Dalam bahasa Indonesia Apa bahasa Inggris Kemarin itu Bahasa Indonesia sih Di awal disuruh Di awal disuruh Perkenalan dalam bahasa Inggris Oke Cuman ya mungkin Biar lebih nyaman juga Kadang kalau dipikir-pikir Memang Inggris itu perlu Cuman kadang Ada hal-hal esensial Mungkin yang lebih enak Masih bahasa dalam bahasa Indonesia Kalau dalam interview Jadi mereka minta juga Yaudah bahasa Indonesia aja Waktu interview itu berarti Gimana sih kesanmu Atau silahnya Masih ingat gak bro Yang paling sulit itu Di pertanyaan kayak apa Dan kau cara ngeritinya Gimana Kemarin kan karena Kebetulan Ini ya Itu kan disuruh bikin ide usaha Oke Jadi Jadi itu juga yang lu bilang tadi Ide-nya gak Ide-nya gak keren Biasa aja Jadi termasuk yang Mungkin udah banyak juga Di palestaran Jadi memang disuruh Apa sih Poin pembeda Ide-nya sama yang lain Sehingga bisa menjual Nah itu yang paling bingung Karena Dan itu Dan itu bener-bener Kayak Udah kepikiran sih sebelumnya Cuman Sebelum bikin itu Sebelum interview Udah kepikiran Cuman Jadi kayak banyak Improve lagi sih Waktu Interviewnya langsung Oh jadi yang Itu yang paling sulit Karena maksudnya Gak semikir itu Gak sampai mikir sejauh itu aja Oh gitu ya Berarti memang Skill problem solving Yang cepet tuh memang Harus dibutuhin ya Kayak gitu ya Betul Ditambah Ditambahkan Ditambahkan Mereka juga tahu nih Posisi aku lagi kerja Masih kerja kan Jadi Mereka ngulik-ngulik juga Kerjanya sekarang Apa dimana Apa sih Problemnya yang Sekarang Maksudnya Apa Apa yang Kalian di pekerjaanmu sekarang Dan bagaimana kau Menyelesaikannya Oh gitu Oke Oke Berarti yang paling sulit Cuma itu aja ya kemarin Yang paling Seringat Seingat Atau ada lagi gak Yang Menurutmu sulit Dalam pertanyaan Waktu interview Kan ada muka interviewer tuh Mungkin pasti Dari setiap interviewer Pertanyaannya berbeda-beda Yang Memang Kalau ditarik secara Segmen tuh Ditanya apa aja Ada kepribadian lagi gak Atau Tadi kan kerjaan Ada Kepribadian Tanya lagi Ada sih Ada sih Misalnya Ketika kau di posisi Kayak gini Apa sih yang biasa kau lakukan Terus Pengalaman-pengalaman Jadi Kalau Itu sih menurutku Hebatnya Mungkin karena mereka Ada pengalaman juga ya Kadang menanya Kepribadian tuh Bukan nanya Kamu orangnya gimana sih Gak sampai Gak se Gak sedirect itu Jadi Dia menanya Dia bisa nilai dari Experience kita Gimana cara kita menghadapi Sesuatu Mereka nilainya Kurasa lebih banyak Dari sana Meskipun memang ada yang ditanya Kamu orangnya seperti apa Apa sih menurut kamu Kelebihan kamu Menurutku Penilaian dari paling banyak itu Kayak gue bilang tadi Kayak tadi pertanyaannya apa Yang menurut kamu menjadi Poin pembeda Bagaimana kamu mengatasi Permasalahan kamu di pekerjaan Dulu atau kuliah Ikut organisasi Gak Gimana waktu kamu manage Di Kemarin kan pernah jadi Departemen Apa Pembeda 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 Departemen juga Waktu Waktu Ini dihimpunan Kamu manage Anggota kamu Gimana Gitu-gitu Oke 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 Berarti Dari interview ketiga itu Cuma kesulitan di Inovasi aja ya Maksudnya Kelebihan ide kita itu aja ya Mungkin bisa harus Dipe Belajaman diri Di Jakarta Oke Langsung tes Tertulisnya tes apa itu Raph Hampir mirip sama Yang pertama Cuma soalnya itu Kayak lebih Ditingkatin lagi gitu loh Kayak lebih analisis lagi Lebih sulit lagi Spesifiknya kayak gimana Waktu kebarin Waktu yang gue hadapin Yang sulit itu Cuma kayak gimana Sama kayak Ada hitung-hitungan juga Cuma Kayak hitung-hitungannya Lebih Lebih bikin pusing aja sih Hitung-hitung matematik ya Hitung-hitung matematik Sama Betul Sama matematik itu Lebih pusing lagi Lebih analisis lagi Lebih Kayak lebih Nguji aja Oke Lebih banyak Di data grafik gak Iya data Grafik Hitung-hitungan Oke oke Berarti yang paling sulit Di kemarin Waktu di tes itu Apa Raph Yang kalau di bagian apa Waktu di soal kayak gimana Soal apa ya Itu sih Beberap Kayaknya dari berapa soal itu Banyak yang Kayak perbandingan Data Data 5 tahun Kayak gitu Disuruh analisis Berdasarkan data-data per tahun Perbandingan ini Kesini Dan apabila Data Apa Apabila di Terus proyeksi Kayak gitu Proyeksi data Kayak gitu Oke Data lainnya Banget Berapa soal kemarin Ada berapa soal Ada 50 gak Kurang Kan itu ada beberapa tipe ya Jadi Per Per Topik itu ada 20 Atau 5 Gak banyak sih Gak banyak ya Tapi bahasa Inggris gak ada ya Di tes ya Gak ada Gak ada Bahasa Inggris gak ada ya Gak ada Dan soalnya pun dalam bentuk Bahasa Indonesia ya Betul Itu lupa Itu soalnya bahasa Inggris Atau bahasa Indonesia Oke Cuman memang Kalau untuk Spesifik ujian bahasa Inggris Mungkin masuk mutuvel ya Ujian bahasa Inggris Tufel gitu ya Iya kayak grammar Atau isu min Halo Nah memang Halo Halo Oke Bentar ya Oke udah jelas lagi ya Halo Oke Cek 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 Jelas diharap Dengar Oke lanjut Berarti Soalnya itu Bahasa Inggris gak ada ya Kalau ujian bahasa Inggris gak ada Karena memang Sejak tahun Aku lupa Dua atau tiga Atau bahkan Mungkin waktu aku bacaan itu kan Tahun 2020 ya Mereka bilang dua atau tiga tahun lalu Berarti udah hampir empat tahun lalu Emang ujian Tufel itu udah gak ada Di mandiri Udah gak dipakai Oh gitu Gitu ya Berarti kita empuk mutik Untuk bahasa Inggris kita Dalam tes itu Gak ada ya Gak ada Oke oke Berarti waktu di tahap empat berarti ya Masuk lagi ke tes tertulis ya Betul Masuk ke tes tertulis lagi Oke Habis itu nunggu pengumuman Pengumuman Nunggu pengumuman hampir seminggu Udah medical check up Oh medical Langsung medical check up Betul Wow luar biasa ya Itu medical Waktu di tahap keempat itu Kira-kira tipsnya apa sih Karena itu kan agak Tipsnya Tipsnya Kembalik lagi Mungkin kalau kemampuan Bukan Mungkin persoalan bakat juga ya Persoalan bakat Sama Mungkin kalau Bakat Persiapan Jadi memang harus Kalau memang Kau merasa dirimu itu Punya bakat Mungkin macam-macam Segala macam Yang udah sangat Ya bagus lah Ibaratnya kan Ya udah mungkin Lebih mudah Tapi memang Kalau memang kayak aku Yang biasa aja Ya memang persiapan aja sih Persiapan sama mental Jadi Aku sih Persisinya kemarin Mungkin karena Udah kerja juga ya Jadi Persisinya gini aja sih Natik tulus Jadi bener-bener Tenang dalam Kemudian Yaudah Kerjain Kerjain semampumu Kerjain sebisamu Karena Karena kalau dibilang Proses tidak akan Mengenatasi lah Bahasanya Bacotnya gitu Benar Jadi memang Kerjakan sebisamu Dan yaudah Hasilnya Terahkan sama yang di atas Ayo deh Gokil Keren-keren Berarti habis itu Langsung medical check up ya Medical check up Yang di check up aja Mata kan Sikit mata Darah Kanan Tinggi berat Darah Darah urine Tinggi berat Di atas Ini apa Paruh Paruh ya Ya paruh Oh gitu Tipsnya apa nih Kalau di medical check up Kira-kira Mungkin karena untuk Halo 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 Mungkin karena untuk Pegaibang juga ya Gak terlalu Banyak-banyak juga sih Di medical check up nya Oh gitu ya Gak terlalu banyak ya Tipsnya apa nih Kira-kira ada gak sih Yang gak lolos di medical check up Kalau setahumu Atau Aduh Tahu sih gak ada Maksudnya Kan karena kita peserta Peserta selama proses rekrutmen Gak pernah ketemu Oke Jadi gak tau sih Kurang tau ya Lulus Gak lulus Gak lulus apa gak Karena medical check up Karena Di mandi itu mungkin Juga Gini agak uniknya gitu Meskipun kita nih Contoh Kita nih Waktu mereka ngirim Pengumuman lulus nih Untuk medical check up Undangan Mungkin nama kita ada Satu list Cuman belum tentu Bisa aja Dan bisa aja Kita sama-sama lulus Tapi kita gak satu batch Bisa gitu Jadi kau Jadi kau bener-bener gak tau Ini lulus apa enggak Gitu Oke 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 Mungkin karena ada juga Orang-orang yang gak bisa Hajar di waktu itu ya Jadi ikut batch sebelumnya Tinggal gitu ya Benar Oke 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 Jadi tipsnya untuk medical check up Ini apa Raph kira-kira Cukup tidur saja Bapak Cukup tidur aja ya Jauhi narkoba Jauhi narkoba Jauhi miras Nokobam-nokobam dulu ya Ini ya Dikasih kabaran Karena Kalau Kalau merokok dibilang ya Kayaknya No problem lah Mungkin ya Gak terlalu Banyak juga temen-temen yang Ada juga Temen yang lolos Ya merokok Merokok juga Oh gitu oke Tapi kan mungkin Mungkin ya paroh-parohnya Belum saya hitam hitung Oh gitu Benar-benar Berarti selama Itu totalnya berapa lama tuh Berarti habis Medika langsung kontrak ya Langsung kontrak ya Jadi praktis Ini kan jangan dihitung pending ya Karena yang pending itu kan Karena covid ya Jadi Itu first major lah Bahasanya kan Cuman Sebulan Satu setengah bulan Cepat Satu setengah bulan Gak cepat ya Tapi ya Agak ada hal yang menarik sih Kan disitu kok Waktu kerja ya Raph ya Lagi kerja kondisinya Dan ada Test tuh disitu Kira-kira Gimana tuh Raph Cara ngadepinnya Dan Lagi kerja Tapi kan Kalau test kan Misalnya pagi ya Dan mungkin Ada yang langsung Di tempat Ada yang online Gimana kemarin Raph Cara ngadepinnya Manit Wah Itu Rasanya perusahaan kali ya Oh gitu ya Ya curi-curi waktu lah Oh curi-curi waktu lah ya Biasalah Wajar lah sih Kalau memang kan Kita juga Nah itu juga Itu Itu sih tantangan tersendiri Jadi Yang cerita uniknya Cerita uniknya Kayak gini aja Paginya tanda tangan kontra Di Jakarta Eh Kalau Belajar mandiri Jakarta Selatan ya Jaksal ya Daerah Gatok-Gatok-Gatok Bagi tanda tangan kontra Di Jakarta Selatan Siang-siang Udah di Cikarang Terus ya Saya agak masalah sih Karena kita manusia Pengen yang lebih baik Dan semua perusahaan Mungkin juga memaklumkan itu ya Menurut aku ya Menurut aku ya Menurut aku Tapi totalnya Cuma satu setengah bulan ya Raph ya Menurut aku Oke 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 Agak cukup Berbeda-beda sih Sebenarnya dalam tahapan Rekrutmen Dalam ketiga nih Dalam tiga-tiga bank nih Di konten aku ini Agak menarik sih Setiap-tiap perusahaan Dalam tahap rekrutmen Program kayak gini Jadi kira-kira nih Raph Nah aku juga mau bilang Udah cukup Lumayan sih perbincangan kita Udah cukup banyak Juga substansi-substansi yang Oke sih betul-betul aku Mudah-mudahan ya Bisa bermanfaat lah Buat teman-teman yang nonton Raph Dan aku cuma bilang Makasih juga nih Raph Sekali lagi buat Udah mau sharing Dan gabung di konten ini Maaf ganggu waktunya BTW ya Raph Dan Kira-kira ada pesan Jangan-jangan Raph Buat penonton kita Buat para mahasiswa Presbyadu Atau job seeker yang Mau cari kerja Atau khususnya Sedang ikuti program Sedang ikuti tes Program BODP ini Oke Ya maksudnya kan Aupun masih baru juga ya Sebenarnya belum layak lah ya Kayak ngasih pesan Wisdom kayak gitu Cuman Ini bahas kan Yang dialami Maksudnya Ketika Mencari kerja itu Mungkin ketika tesnya Ada Jalanin dengan Jujur Sama Bahasa Jujur Kayak kali Kalau Bohong-bohong Ke bos Untuk ini ya kan Mau tes kerjanya Sama orang Wajar itu Oke Mungkin Untuk yang benar-benar Tengah ada kerja Maksudnya Tetap semangat Jadi Jangan juga jadi Karena Belum kerja Jadi hampir Apa pekerjaan yang ada Diambil Memang gak apa-apa sih Gak boleh sih Memang terlalu milih pekerjaan Cuman ya Karena bekerja itu berat loh Maksudnya Satu hari itu Hampir setengah waktu itu Untuk bekerja Jadi kalau kau bekerja Untuk sesuatu yang Mungkin kalau tidak disukain Masih oke lah ya Masih netral gitu kan Yang gak suka Tapi gak benci Netral Tapi kalau sampai Yang gak Torture gitu Itu kayak penyiksaan gitu kan Jadi Pilihlah kerja Tidaknya Mulai dari yang Bisa Tolerir Sampai yang kau sukain Jangan sampai Jangan sampai Yang tidak bisa kau tolerir Oke Dan selama Menjalani Menjalani tesnya Ya Relax aja Santai aja Karena Lagi-lagi Proses Tidak akan mengkhianati hasil Jadi Bekerja dengan Keras Bekerja dengan baik Dan silahkan sisanya Ke Tuhan Terus kalau untuk yang bekerja Sedang bekerja Misalnya nih Mau lompat nih Misalnya Kalau Bajik loncat ya Jadi Kayak kau Kayaknya Kau kan mau loncat Lompat juga Kalau memang Mau loncat Mungkin Dalam proses Loncatan itu Jangan sampai Meninggalkan Tugas di tempat Yang lama Karena Ini balik lagi Gimana Kalau mau dikasih Percayaan Tanggung jawab Di tempat yang baru Kalau Sambil Kalau tempat yang lama Itu terbengkala Karena kemarin juga Waktu aku Mau switch itu kan Memang gak sepenuhnya Aku sharing ke Orang kantor gitu kan Aku lagi Proses di Lajar Karena Gak enak juga kan Karena masih baru juga Kalau di pikir-pikir Udah baru Langsung Cari yang lain Tapi Tapi harus tetap Maksimal di kerja Sebelumnya Karena memang Disitu memang aku Selagi proses ini Ya harus maksimal juga Di tempat yang lama Jangan sampai Di celantar kan Karena Aku yakin sih Kalau kamu sampai Mencelantarkan kerjaan Yang sebelumnya Sambil proses yang lain Gak akan berkah Di budget Benar sih Benar-benar Keren-keren Kalau dalam kondisi kayak gitu Memang soft skill Yang benar-benar Apa ya Benar-benar berkualitas ya Diperlukan Dan memang terbentuk Juga pribadi Dalam kondisi kayak gitu ya Oke Makasih banyak Buat pesantukannya Dan DTW tadi aku belum tanya Posisi sekarang apa sih Di Mandiri Aku belum tanya Sebagai apa Kebetulan Kebetulan Kalau kita pertama Untuk Karena aku kan Jadinya kan ODP General ODP General itu Hampir 90% Kita dikasih dulu Peran sebagai CSO Asamersa 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 Basicnya dulu Semua Oke Luar biasa Kira-kira apa nih Bakal ada Proyek atau Rencana yang besar apa Dalam pekerjaan Dalam Apapun Kedepannya Ada Ada Proyek besar apa Dalam pekerjaan Di waktu Berapa Waktu Kedepan nanti Atau mungkin Ada hal yang besar Target Kalau Kalau Proyek Yang Gak Gimana Gak 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 Gitu Karena Masih Bisa Pegawai Dasar Yang Maksudnya Perangnya Juga Gak Banyak 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 Maksudnya Belum Bisa Pegang Apa-apa Juga Kemana-mana Cuman Yang paling Di depan mata Yang memang Ini Kan Kalau ODIP itu Ada Graduate Kelulusan Itu Proyeknya Supaya 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 Diangkat Oke 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 Yang mudah-mudahan Diangkat Kita berhubung Pasti diangkat Oke Mungkin Itu aja Dari Konten kita Kali Terima kasih Waktunya Mungkin Sudah Capek Kerja Jadi Aku Mau Terima kasih Oke Thank you Banyak Selamat Kerjanya Tuhan Berkati Thank you Assalamualaikum